Kang Ajat, lagi ngapain Kang Ajat? Iseng-iseng aja ini Mendingan bikin video daripada iseng-iseng begini mah kan? Ya udah, sekali tuh di video Aku lagi butuh iseng-iseng tuh Aku lagi di video aja gitu Iya, terus mau bikin apa? Ini tadi, panen keiki sedikit nih Apilung sama anusmung gitu kan? Oh, kirain kemangi ini Kang Ajat Di coel ya? Iya di coel Nah, tadi iseng-iseng tuh ada ide gitu loh Gimana gimana? Emang ide nya gimana? Ini cuma mau menggantung keiki-keiki ini Jadi di kolaborasiin gitu Antara anusmung sama apilung gitu kan? Wah kebiasaan Kang Ajat Suka kolab-kolab ya Makanya sekarang Kang Ajat mau kolab lagi nih Ini anusmung dan apilung Gimana caranya? Ini ada pot Bekas pot-pot bulolong kayak gini sih Pot kecil ya Kayak-kayak kan ini juga cut-lag Kang Ajat Miseng aja deh mau bikin Jadi idenya tuh liat angrek dulu Apa liat pot nganggur? Lihat pot nganggur sebenernya sih ya Wah kebiasa Ini pake pot kayak gini Terus ada kawat gantung biasa seperti ini lah ya Iya Langsung aja nih Kang Ajat mau nanam ya Buka dong ini lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Kang Ajat Yang keceee Dan Kang Basir yang apa ya Kang Bang Basir Yang gitu deh Yang gitu deh lah pokoknya ya Ketemu lagi di video Di Kang Basir Orcit Nah hari ini tuh Kang Ajat mau Tanam Ketia Apilum sama Anosmum ya Bagaimana sih cara tanam Kang Ajat Ya langsung aja nanti liat videonya Tapi jangan lupa yang belum subscribe Subscribe Like dan juga di komen juga ya Jangan lupa di nyalakan lonceng notifikasinya Yuk langsung aja kita liat videonya Iya langsung aja Kang Ajat Iya nih udah gak sabar teman-teman Kang Basir nih Teman kita mau kasih ini dulu deh Nah Kang Basir tau ini langkah kerjanya Pasti Kang Ajat akan bilang Ini diikat dengan seimbang Iya lah ya gitulah ya Nah Jadi kita Memanfaatkan hal-hal Dan nganggur-nganggur gitu kan Gila begini kan Iya Nah Suka itu Kang Ajat mau menanamnya itu begini kan Tuh Dimasukin kesini Oh lain lah gini caranya Ini gak ada Ini dimasukkan kesini nih Ini kan ada bolong-bolongnya nih Iya Jadi gak usah dibolongin Nah gitu Kita mau masukin sini Nah nanti di dalamnya ini Nanti dikasih media tentunya ya Kita kasih media dulu deh Ini dikit Pakai Pakai arang dulu deh Biar agak porus ya Dikit Nah ini kan udah gak pakai arangnya Udah porus Gak apa-apa Kita pakai arangnya gitu Biar Si mosnya nanti gak moncor Oh iya bener Gak moncor Karena ini ada bolongannya gede nih Nah Segini satu ya Kayak ini Ini anusmum nih Ini anusmum Apilum Nah sekarang kita pilih ini Apilum Bedanya apa sih Ini tuh beda tuh Lihat tuh Ini ada merahnya kayak gini Oh apilum ada merahnya ya Nah kita Karena ini menyesuaikan aja ya Posisinya ya Iya Sesuaikan dengan anggreknya ya Masukin ini Saya akan ajar lewat satu deh Kita masukin akarnya nih Jangan sampai patah kalau bisa ya Akarnya biar dia tidak kaget lah ya Iya dong biar tidak stress Hati-hati gitu kan Harus pakai hati gitu ya Oh kirain pakai tangan Iya harus pakai tangan juga Apa Penuh hati-hati ya Nah seperti ini Nah Kita lewat lagi Satu lagi Kita pakai apilumnya cuma dikit nih kan Cuma tiga Oh tiga 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 Anusmumnya banyak lumayan Ini anusmumnya cuma tiga Apilumnya berapa empat Nah kita masukin lagi akarnya sini Hati-hati Nanti kan dia juga masih sesuaikan sendiri lah ya Tunggu kembang Nah Masukin dulu Nah Tiga Tiga ya Tuh Tiga Satu lewat Satu lewat Satu lewat Satu 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 sih kan ada pengen seperti itu Ini ada Berarti sekitar di sini deh Biar soalnya ini dua tiga lagi Cukup ya Cukup lah Untuk Dua Sekarang ini Kita Potong banget deh Batangnya Kenapa juga Sisain bilutnya segini Biar Sadan Oh biar Cadangan makanan Sevako Biar ngunci Munci juga Di sini bisa Itu fungsinya Ini ya Aduh dua nih bisa ini bisa itu ya itulah ya pokoknya masukin aja dan kalau nanti dia udah tumbuh kan Insyaallah dia akan beradaptasi lah ya gimana baiknya dia sendiri gitu karena kan tanaman juga punya ini berarti punya perasaan ya kan ini ada dua ya udah deh kita di sini aja pas berarti ya mas ya di sini aja deh agak gede iya Cius masukin akarnya sini Insyaallah ini hidup kok jadi don't worry ya Nah setelah itu kita masukin mouse putih ini untuk apa ya untuk medianya biar dia tumbuh akarnya sehat di sini ini ada campuran sedikit paket-paket masukin aja nggak usah takut sayang kalau dibuang ya hati-hati hati-hati kenapa ngajak tidak akar-akarnya putus atau apa-apa gitu biar gak stress gitu loh ya harus penuh hati-hatian keperasaan ke feeling jadi kalau dari atas mah kelihatan ada tumbuhan ya nggak ada jadikan ntar dari akarnya tuh ngumpul gitu nanti jika nanti kalau kalau dia udah akarnya bagus kan dia pasti merambut-rambut sini juga gitu penuh aja gitu kan ntar nya jadi iya ya jadi rindang 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 buat enak disiram deh nanti yah biar media enggak lembab lagi berarti ini ditemani apa ini apa ya ini cara menanam alternatif menanam bukan cara menyelangkan anosmom dan afilm bukan bukan apa ya ini ya kreasi menanam Apilum dan, eh keiki Apilum dan Anosmum ya Nah iya pokoknya Nanti judulnya apa lah terserahkan ga sih Kreatif Ides Kang Ajat Gini aja tuh, keren ga sih? Kan kebayang sih kan kalo nanti Gak kebayang Maksudnya kan kalo kebayang kalo nanti Misalkan udah udah bagus Menjuntai semua ke bawah gitu ya Kan keren gaang gitu kan Iya cakep banget ya Ntar lah kita review hasilnya ya Di video selanjutnya ya Oke kan segini aja nih Yaudah di closing Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di subscribe Di like, di komen, dan juga Nyalakan lonceng notifikasinya Bagi yang mau mencoba silahkan Kurang lebihnya Kang Ajat minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya Nih kan Terima kasih Kang Ajat Jangan lupake Sub indo by broth3rmax